Intro Baik kita ketemu lagi di podcast Palu di program Suara Politika Dan kali ini tamu saya sudah ada di studio Saya perkenalkan dulu Ibu Jane Melani Kawet Ya, nama panggilannya Jane ya? Jane Jane Baik, Ibu Jane ini saya panggil Ibu Jo eh? Ya Oke Dari Palutara maksudnya Akamsi begitu? Akamsi Akamsi anak kampung sini, di sana di Palutara Dan Ibu Jane ini selain politisi dari Perindo Juga sekarang adalah Bacalek DPRD Kota Dapilnya juga di wilayah sana Dapil 2 Palutara Taweli Apa kabar Bu? Baik Baik sekali, luar biasa Ini semakin siang, semakin sore, semakin panas palu, semakin ceria Ibu saya lihat ini Ya Ibu Saya mau mulai pertanyaan saya dengan apa namanya Ibu ini kan baru ini terjun di politik kan? Ya, baru ini Baru perdana Baru perdana terjun di politik Nah pertanyaan saya adalah Kenapa Ibu mau terjun ke politik? Sementara politik itu kan Diidentikan dengan hal-hal yang banyak intrik lah Itu kan Kemudian lebih banyak kerja sosialnya begitu Kenapa Ibu mau terjun ke politik? Apa yang membuat Ibu tergerak? Kayaknya saya harus jadi politisi begitu Kalau alasan saya terjun ke politik karena satu yang Bapak bilang tadi Lebih ke sosial Oh, ke sosialnya Karena khususnya untuk daerah pemilihan saya di Palutara dan Taweli Saya lihat begitu banyak yang harus kita perjuangkan Satu Dan yang kedua itu Masih harus banyak yang dirubah Untuk kesejahteraan masyarakatnya Oke Jadi Ibu rela banting setiru gitu ya Ya Karena persoalan jadi caleg atau politik itu kan kerjanya tidak di rumah Harus turun ke masyarakat begitu Berarti sudah siap Ibu berpanas-panas dan berhujan-hujan ya? Ya, harus itu Jam tidur terganggu juga Ibu Kalau dulu kan sebelum caleg pasti banyak waktu misalnya istirahat di rumah Tapi sekarang saya dengar tadi Susah tidur siang karena banyak panggilan Ya, itu juga karena kita harus lebih sering ketemu masyarakat Harus bersosialisasi Dan saya rasa itu juga pengorbanan tapi harus dengan ikhlas Oh iya, tapi itu ya Seperti tadi bahwa berpolitik itu adalah lebih banyak kerja sosialnya Ya, betul Karena tiada gajinya Ibu Ya, begitu lah Sudah digaji begitu Nah, baik Tadi saya sudah tanyakan ke Ibu soal kenapa pilih berpolitik Pertanyaan saya masih berlanjutin Ibu Ya, boleh Silahkan Sudah pilih berpolitik Tapi kenapa pilih Perindo? Banyak sekali partai kan ini? Ya, betul Apa alasannya? Apa karena orang Perindo itu gagah-gagah begitu? Atau bagaimana? Kalau saya memilih Partai Perindo Salah satunya itu karena visi misinya sejalan dengan saya Oke Khususnya untuk UMKM dan pemberdayaan Nah, UMKM itu saya lihat betul-betul kalau kita kelola dengan benar dan betul jalannya lurus Itu pasti bisa membantu masyarakat untuk lebih sejahtera Ya Jadi Ibu turun ke politik karena ingin membantu masyarakat bisa menampung aspirasi mereka Khususnya untuk kesejahteraan mereka begitu ya? Ya Oke Nah, Ibu memilih Palu Utara Taweli begitu Nah, itu kenapa pilih di sana Bu? Atau ditentukan partai? Atau karena Ibu lahir di sana terus menjadi, ada kita istilahkan tadi anak kampung sini itu? Ya, betul Saya ini sebenarnya asli orang Taweli Dari lahir KTP itu di Taweli Boleh dicek KTP Taweli Lahir di Taweli Besar di Taweli Nanti menikah baru saya pindah ke Palu Tapi saya tetap orang tua masih di Taweli Oh gitu Sampai hari ini masih di Taweli Oke, jadi Ibu sudah cukup dikenal mulai dari orang tua di sana Iya, tua sekali Cocok kalau begitu Jadi tidak jauh-jauh dari daerah pemilihan Ibu sesungguhnya begitu kan? Karena ada beberapa caleg Tempat tinggalnya lain tapi dapilnya lain Iya Oke Nah, tadi seperti saya sampaikan tadi Bahwa Ibu ini turun ke politik baru perdana begitu Ibu, awalnya turun ke politik itu tidak ada anu kan? Tidak ada pemikiran Apa namanya? Jangan-jangan saya ini turun di politik nanti begini Karena politik itu kan banyak intrik kan? Iya Sudah siap Ibu? Sudah siap mental Dengan berbagai banyak dinamika politik nanti Kalau misalnya Ibu duduk di DPR Misalnya Tuhan berkenan? Harus siap Harus siap Karena itu sudah pilihan Oh, pilihan hidup Harus siap Termasuk meninggalkan waktu mengurus usaha Karena saya tadi disampaikan Ibu ini juga ternyata wiras swasta begitu ya Di bidang property Iya, property Tidak tinggal saya bagi waktu saja Tapi kalau Tuhan izinkan untuk saya Duduk, bisa duduk Untuk mewakili suara masyarakat Tolutara dan Taweli Pasti saya lebih fokus ke situ Oh, gitu ya Itu sudah komitmen Bu ya Sekali turun Harus tetap turun 100% turun Harus tetap berjuang Nah, di politik ini kan seperti Kita sudah sampaikan tadi bahwa Tidak digaji Bu ya Tidak digaji Terus banyak waktu terbuang Terus Saya yakin Ibu juga sudah banyak keluar duit Karena ongkos politik itu kan tidak murah Ibu sudah menyiapkan strategi tersendiri dari situ Tentunya kan Ya, pasti saya Kalau untuk dana yang mungkin orang selalu katakan Oh, kalau kita caleg itu harus siapkan dana besar Saya rasa tidak semua pemilih itu sekarang sudah lebih pintar Mereka bukan cuma memilikan nada Ada uangnya Tapi pasti mereka melihat program-programnya kita Oke, setuju Dan mereka juga Tahu dan kalau uang yang dikasih itu Pasti hari itu habis Tapi kalau program yang kita kasih Itu bisa sampai anak cucunya bisa menikmati Baik sekali Bu Jadi tidak berlaku sekarang Ambil doinya Jangan pilih partainya Kalau ada yang berani kasih Ambil saja Tapi jangan pilih Nah itu ya Jangan mengajarkan politik-politik yang Sebenarnya sudah mengakar Di masyarakat kita Selalu identik dengan Harus ada duit baru harus dipilih Begitu Nah Ibu ini kan Politisi perempuan Memilih jadi Caleg Nah kalau di Palau Utara itu Bu kan ibu sudah turun ini Dalam beberapa Mungkin sudah beberapa bulan kan Iya Sampai kurang tidur juga Saya Adakah di masyarakat ibu Yang Dan saya yakin pasti banyak yang Memberi masukan begitu Dan malum lah Bu Apalagi emak-emak begitu kan Ngawakili perempuan Iya Apa yang sering Atau yang prioritas disampaikan Orang di dapil ibu Misalnya Tolong wakilkan saya ini Apa yang prioritas mereka minta Sama dengan visinya Perindo Apa itu Untuk lebih diperhatikan UMKM nya Mereka kan disana Lebih banyak home industry Biasa mereka ada Jual makanan Masak Terus itu juga Ada penjahit Terus ada juga nelayan Jadi Buru ya Buru juga ada Daerah pantalon itu Luar biasa Dia punya pegawai Untuk buru itu Luar biasa Buru Apa ya Bongkar muat Bongkar muat Peti kemas Peti kemas Itu Kemarin sempat Bincang-bincang Sama warga disana Itu Untuk karyawan Khususnya Untuk bongkar muat Saja ada 600 600 600 Dan itu belum Termasuk yang di luarnya Itu mungkin yang sudah terdaftar Masih ada yang belum terdaftar Jadi Saya lihat mereka memang Berjuang untuk disitu Jadi Kalau kita lebih perhatikan Lebih baik lagi Yang mereka butuhkan Di buru-buru angkut itu Apa? Kesejahteraannya Pasti Seperti Mungkin Upahnya Mungkin Oh upah Ya upahnya Tapi Semua itu Pasti bisa dibicarakan Saya bilang Kalau memang Saya diizinkan Dan dipercayakan Akan saya bantu Untuk ambil jalan Atau solusi yang terbaik Oke Termasuk ini mungkin Bu ya Asuransi Ya asuransi Ketenaga kerjaan BPJS Ketenaga kerjaan Karena masih banyak juga Yang belum ada Ada yang sudah Ada yang belum Ada yang sudah Ada yang belum Tapi kayaknya Lebih banyak belum sih Pak Termasuk itu juga Yang disampaikan Iya saya sampaikan itu juga Dan kemarin juga Saya sempat sosialisasi Juga mengenai Kartu Apa ya Perindo KTA nya Perindo Yang itu kan juga Ada asuransi Jiwanya Untuk kecelakaan Jadi itu bisa Membuat mereka juga Lebih percaya Kalau Perindo itu Sudah bekerja Bukan berjanji Oke baik sekali Nah kami ini kan punya Basis data juga Bu Iya Itu yang Sebenarnya yang keluarkan Perindo Tapi kami juga Mengolah itu Dan hasil Data dari Surat dukungan itu Kan Ibu juga menjalankan Nah di Palu Utara Dan Taweli itu Ternyata Lumayan besar Potensinya disitu Apa yang Ibu lakukan Sampai orang suka Sama Ibu Saya juga kurang tahu Cuma Kadang-kadang mereka itu Pernah ada yang ngomong Sama Cerita-cerita lah Sama Sama teman-teman saya Sama tim saya Satu mereka Juga pengen punya Warna baru Sebagai caleg Terus yang kedua Mungkin juga Mereka sudah lebih Mengenal orang tua saya Karena Kebetulan orang tua saya Memang juga Asli sih Tidak pendatang Tapi Bersosialisasi dengan Masyarakat sana itu Cukup dekat Mungkin juga sudah banyak Membantu ya Sebelumnya Ya saya kurang tahu Karena kalau membantu Tidak bisa kita Pokoknya dekat lah Dekat sama mereka Begitu Karena Dari Beberapa Yang saya Ketemu Ada mantan juga Pekerja orang tua Saya pernah kerja Sama papa saya Kebetulan juga Mama saya itu Kalau ditaweli itu Dulu dibilang Perias pengantin Dulu-dulu Awal-awal Mungkin juga Disitu Mama saya juga Pernah merias Orang tuanya Terus Sampai anaknya Nanti cucunya Ini mungkin tidak Oh gitu Jadi sudah lebih dulu Dikenal jauh hari Dari orang tua Begitu anaknya Maju caleng Oh iya Anaknya Bapak ini Kita bantu deh Mungkin dari situ Tapi juga mungkin Ditunjang Ibu sudah Sering turun ke mereka Begitu kan Atau juga bisa jadi Karena mereka kecewa Dengan Yang janji-janji sebelumnya Ya Siapa tahu Ada dulu Pak janji Begitu duduk Kemudian Lupa janjinya Memang Ada yang curhat-curhat Ini kan Karena ibu-ibu Kan Di sana kan Paling banyak Ibu-ibu Pada saat saya datang Mereka itu bersyukur sekali Mereka bilang Ini yang kita tunggu Perempuan Caleg perempuan Yang dari Palau Utara Karena Mungkin kalau sesama Perempuan Lebih enak Terbuka Lebih enak curhatnya Begitu Terus Mereka bilang Kalau bisa Ibu Jangan seperti yang dulu-dulu Mungkin mereka juga Pernah kecewa Tapi saya bilang Saya akan tunjukkan Saya akan buktikan Karena itu tolong didukung saya Kalau saya didukung Kan Istilahnya Orang di sana Orang Tawelik Istilahnya Kampung sana itu Saya tahu rumahmu ya Saya tahu rumahmu Saya tahu rumahmu Saya Saya sudah fotokol Pilenjem Jadi kau Saya kemana-mana Ibu Sebelum Saya closing Di akhir nanti Saya ingin bertanya Soal Ini sebenarnya Fakta juga Bisa juga Jadi semacam Guyonan Dan ini saya sudah tanya juga Sama teman-teman calegnya Ibu yang lain Kalau sudah terpilih Eh kalau belum terpilih Dulu Awalnya Dia kalau lewat Di dapilnya itu Mobilnya pelan-pelan Sekali Sampai Buka kaca Buka juga pintu Disapa semua orang Mas terpilih Duduk misalnya di DPR Lewat disitu Laju mobilnya Tidak buka jendela lagi Kira-kira Ibu kalau terpilih Bagaimana ya Bisa begitu juga Kak Bu Atau Ibu lebih Saya menjamin Tidak akan Seperti cerita-cerita itu Yang pasti Tidak lah Pak Karena Itu dapil saya Satu Dan memang saya Kalau saya duduk Karena mereka Karena mereka percayakan Suara mereka Saya wakili Otomatis Saya harus berbuat Untuk mereka Dan saya bilang Juga ke mereka Saya siap 24 jam Untuk melayani Karena Saya Ambil keputusan Di politik Karena Saya mau melayani mereka Jadi pelayannya mereka Istilahnya Jadi tidak ada itu ya Bu Tidak ada Yang seperti Yang terjadi-terjadi Sudah Waktu belum terpilih Susah dihubungi Waktu belum terpilih Gampang sekali dihubungi Tapi begitu terpilih Orang-orang sini bilang Eh homo Susah sekali Homo Susah sekali Mau dihubungi Gimana Tapi ternyata Ibu sudah berkomitmen Kalau misalnya Berkenan Tuhan Berkenan masyarakat Memberi Kepercayaan Ibu tetap Komitmen untuk Seperti biasa Sebelum Terpilih Tetap menjadi Jane yang Begini Tidak ada berubah Oke Ibu Karena kita dibatasi Durasi waktu Begitu Mungkin Untuk closingnya Di akhir podcast ini Saya ingin Ibu menyampaikan Apa itu Ke masyarakat kita Mungkin bisa juga Untuk Para perempuan Karena Ibu mewakili Suara perempuan Apa yang Ibu mau sampaikan Terima kasih Buat kesempatan Yang telah diberikan Saya mau menyampaikan Untuk Daerah pemilihan saya Khususnya Palu Utara Dan Taweli Mohon dukungannya Mohon doanya Agar Saya bisa terpilih Untuk mewakili Suara-suara Masyarakat Palu Utara Dan Taweli Dan khususnya Mama-mama Ibu-ibu Biar Kita sama-sama Berjalan Untuk Menggapai cita-cita Kita bersama Untuk Daerah pemilihan kita Terima kasih Luar biasa Akhirnya Ibu Jane Menunjukkan Keasliannya Baik Terima kasih Ibu Ibu Jane Melani Kawet Sudah hadir di Podcast Palu Di program Suara Politika Terima kasih Selamat Podcast Terima kasih Anda sudah menyaksikan Podcast kita kali ini Kita akan bertemu lagi Di Podcast berikut Dengan narasumber lain Saya Roni Sandi pamit Terima kasih Bersamanya Assalamualaikum Sampai baku dapat Sampai baku dapat